Pemirsa di bulan Juli 2023 ini, jarak elektabilitas ketemu Partai Gerindra Prabowo-Subianto dengan Ganjar Pranowo secara head-to-head mencapai double digit ataupun 10,4 persen. Hal ini diungkapkan oleh survei LSI-DNIJA yang dirilis pada Senin 31 Juli. Menurut hasil survei LSI-DNIJA yang dirilis Senin kemarin, elektabilitas Prabowo tercatat sebesar 52 persen, sementara elektabilitas Ganjar sebesar 41,6 persen. Menurut peneliti LSI Hanggoro Doso Pamungkas, selisih elektabilitas head-to-head Prabowo dengan Ganjar semakin melebar. Pada bulan Januari 2023 selisih 4,6 persen, dan pada bulan Mei 2023 Prabowo unggul dengan selisih 6,4 persen. Dari tracking survei tahun 2023 bulan Januari, Mei, Juni, Juli, ia memaparkan bahwa tren elektabilitas Prabowo-Subianto menanjak, sedangkan elektabilitas Ganjar cenderung naik turun. Jarak antara Prabowo dan Ganjar semakin melebar. Pada bulan Januari yang lalu, selisih antara Prabowo dengan Ganjar masih minus 4,6 persen. Kemudian angka ini berubah signifikan bahkan terbalik ketika bulan Mei, memasuki bulan Mei, Prabowo unggul versus Ganjar gapnya 6,4 persen. Pada bulan Januari yang lalu, Prabowo di angka 38,5 persen. Pada bulan Mei yang lalu, Prabowo unggul di 44,5 persen. Pada bulan Juni, Prabowo unggul di 50,4 persen. Pada survei bulan Juli ini, Prabowo-Subianto unggul di 52 persen. Ketika bulan Mei, memasuki bulan Mei, Prabowo unggul versus Ganjar gapnya 6,4 persen. Pada bulan Juni, gapnya menjadi 7,2 persen. Dan sekarang pada bulan ini mencapai 2 digit sebesar 10,4 persen. Survei ini dilakukan menggunakan metode face-to-face atau wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Margin of error survei yang dilakukan pada periode tanggal 3 hingga 15 Juli 2023 ini sebesar 2,9 persen. Tim Liputan Berita, Gerdodat TV melaporkan dari Jakarta. Pemerintah Poli Eko Digital Insight Institute merilis hasil data ekspos bakal calon presiden di Pemilu 2024. Berdasarkan hasil pantauan media dan juga big data pemilih muda, Ketubung Partai Gerindra Prabowo-Subianto menjadi capres pilihan anak muda. Direktur Poli Eko Digital Insight Institute, Antoni Leong, mengatakan, Ketubung Partai Gerindra Prabowo-Subianto menjadi bakal calon presiden pilihan kaum generasi muda. ...39 persen, sementara Ganjar di 33 persen, dan Anies di angka 28 persen. Prabowo-Subianto itu meraih paling banyak datanya di 79.721 data, sementara Ganjar di 68.792 data, dan Anies di 57.500 data. Dan ini kita lihat, kita bedah bagaimana biasanya pengguna di sosial media ini pemilih muda, pemilih gen Z, dan ini mereka cukup bersuara di media sosial, dan kita lihat hasil percakapan di media sosial unggulkan Prabowo-Subianto. Ini menjadi... Antoni menyatakan, Prabowo-Subianto memimpin data ekspos tertinggi dengan perolehan 79.721 data. Posisi kedua di tempat Ganjar Pranowo dengan 68.792 data. Dan posisi terakhir ada di Anies Baswedar, 57.202 data. Di sosial media ini cenderung kepada Pak Prabowo-Subianto. Prabowo ini meraih sentimen yang paling banyak yang positif, dan paling sedikit yang negatif. Dan dibanding dengan Ganjar Pranowo dan Anies. Ini dari hasil big data ini mungkin bisa menjadi referensi kita bagaimana yang biasanya undecided voters, yang biasanya tidak terlalu bersuara ketika disurvey, responden itu, ya ini bisa jadi mereka akan lebih terbuka dan memberikan dukungan secara terbuka di media sosial juga. Dan ini bisa kita lihat dari hasil percakapan yang ada, kita lihat bahwa Prabowo unggul di media sosial dan digital. Ya kemarin sih kita udah melihat bagaimana Prabowo unggul di angka 39 persen, sementara Ganjar di 33 persen, dan Anies di angka 28 persen. Prabowo-Subianto itu meraih paling banyak datanya di 79.721 data, sementara Ganjar di 68.792 data, dan Anies di 57.500 data. Dan ini kita lihat, kita bedah bagaimana biasanya pengguna di sosial media ini pemilih muda, pemilih Gen Z, dan ini mereka cukup bersuara di media sosial, dan kita lihat hasil percakapan di media sosial unggulkan Prabowo-Subianto. Ini menjadi trackpad yang baik, karena apa? Karena mungkin kita melihat beberapa waktu terakhir, dukungan terus mengalir. Di Torosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!